Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Halo teman-temanku sekalian semuanya, karena saya sudah lama tidak mengupload sebuah video di channel youtube saya Dikarenakan karena kondisi keadaan pekerjaan yang menuntut saya sehingga saya tidak sempat untuk membuat video Pada kesempatan kali ini saya akan menyempatkan membuat sebuah video Yaitu video cara setting antena tenda 03 menjadi akses point sebuah hotspot voucher Di sini saya sudah memenyiapkan sebuah topologi sederhananya sebagai berikut Pada modem wifi sumber internetnya ini saya masukkan ke routerboard RB750GR3 pada interface ethernet 1 Kemudian pada ether2.3.4.5 ini saya setting bridge hotspot ya teman-teman Lalu pada ether2 di sini nanti kita arahkan ke akses point tenda 03 nya Dengan menggunakan IP address tenda 03 nya nanti yaitu 192.168.100.2.24 Lalu kemudian pada interface ether4 di sini mengarah ke laptop saya ya teman-teman selaku admin Lalu di sini saya sedikit memberikan keterangan untuk gateway modem sumber internetnya ini yaitu menggunakan Gateway 192.168.1.1.1 kemudian pada ether1 RB750GR3 nanti kita akan menggunakan IP dynamic ya teman-teman Atau DHCP client Kemudian pada ether2.3.4 serta 5 RB750GR3 nya nanti kita setting bridge hotspot Yang menggunakan gateway 192.168.100.1.24 Dengan menggunakan IP pool yaitu IP pool rentang 192.168.100.50 sampai 192.168.100.254 Jadi rentang ring antara 192.168.100.50 ke bawah itu nanti kita akan manfaatkan sebagai IP hotspot access point nya ya teman-teman Kemudian di sini ether4 menuju ke laptop admin laptop saya Kemudian untuk ether2 kita arahkan ke access point tenda 03 nya teman-teman Dengan SSID nanti kita akan buat baim hotspot Dan menggunakan IP 192.168.100.2.24 Langsung saja Di sini saya akan sedikit memperlihatkan settingan pada RB750GR3 saya yang sudah saya konfigurasikan ya teman-teman Pada bridge sudah saya setting bridge hotspot Kemudian port yang saya bridge hotspot yaitu port ether2.3.4.5 Kemudian pada IP address di sini saya sudah mengkonfigurasikan IP address untuk bridge hotspot nya ya teman-teman Yaitu 192.168.100.1.24 Lalu untuk interface ether1 sumber internet nya di sini saya menggunakan IP DHCP Client atau Dynamic IP ya teman-teman Yang di sini sudah saya konfigurasikan pada DHCP Client nya di sini sudah saya buat ya teman-teman Lalu kemudian untuk DNS juga sudah saya setting seperti ini Nanti untuk video cara setting RB750GR3 menjadi server hotspot voucher Teman-teman bisa saksikan di video saya yang sebelumnya ya teman-teman Oke kemudian pada IP firewall nya sudah saya konfigurasikan ya teman-teman Yaitu untuk sumber internet nya dari hot interface ether1 master1 Lalu kita cek pada IP gateway di sini juga sudah saya buat Gateway nya 192.168.1.1 Kemudian pada IP pool di sini sudah saya buat IP pool rentang rank yaitu 192.168.100.50 Sampai 192.168.100.254 Jadi untuk rentang rank IP dari 192.168.100.50 ke bawah itu kita siapkan untuk IP access point nya ya teman-teman Oke di sini laptop saya sudah saya tancapkan pada interface ether4 ya teman-teman Di sini terlihat sudah ada pergerakan Lalu saja kita cek pada IP DHCP server Di sini laptop saya sudah terkoneksi ya teman-teman Toshiba PC di sini Menggunakan IP 192.168.100.244 Kemudian di sini saya juga sudah men-setting Men-setup hotspot Basic hotspot nya ya teman-teman Di sini terlihat Untuk name hotspot nya Hotspot 1 Dan address pool nya di sini HS pool 6 Kemudian pada server profil nya di sini Saya sudah membuat Profile hotspot address nya Yaitu 192.168.100.1 Sesuai dengan gateway Untuk bridge ke hotspot nya ya teman-teman Lalu untuk DNS name nya saya buat Revis.net Oke Langsung saja di sini kita cek pada Micmon nya ya teman-teman Saya sudah Membuat Dua profile ya teman-teman Langsung saja di sini kita masuk Revis Password nya Revis Untuk cara men-setting Micmon ini juga Teman-teman bisa saksikan di video saya yang sebelumnya Teman-teman Di situ sudah saya share Bagaimana cara membuat Voucher hotspot Menggunakan Micmon Langsung saja di sini kita Open saja Oke di sini saya sudah membuat 72 item ya teman-teman Hotspot user nya Langsung saja kita masuk ke Hotspot Kemudian kita cek pada User profile Di sini saya sudah membuat Dua voucher Profile nya ya teman-teman Yaitu voucher satu minggu Dan voucher satu hari Langsung saja kita cek pada Users Di sini kita cek User profile nya Untuk laptop saya Sudah menggunakan Voucher Menggunakan voucher ini ya teman-teman ABCDZEN Langsung saja kita Konfigurasikan Terlebih dahulu Akses point Tenda 03 nya ya teman-teman Laptop saya Saya tancapkan Akses point Tenda 03 nya Saya cabut terlebih dahulu Yang dari Router bot RB750 GR3 nya Langsung saja Di sini saya tancapkan Akses point Tenda 03 nya Ke laptop saya Oke kita tunggu Untuk mengkonfigurasikan Sebuah Akses point Tenda 03 nya Pertama-tama kita Konfigurasikan terlebih dahulu Pada IP laptop kita Yang menggunakan IP Yang satu ring Dengan IP default Tenda 03 nya ya teman-teman Langsung saja caranya Kita masuk ke Ethernet Pada laptop kita Lalu kita pilih Open network and sharing center Kemudian kita menuju Ke local area connection Klik dua kali Kita masuk ke Properties Lalu kita menuju Ke internet protocol Version 4 ini Lalu kita Setting IP yang satu ring Dengan IP default Tenda 03 nya Langsung saja kita pilih Use The following IP address Di sini kita masukkan IP yang satu ring Dengan IP Default Tenda 03 nya Lalu saja Di sini kita masukkan 192.168.2.253 Intinya IP yang kita tanam di sini IP yang berbeda Dengan IP default Access point Tenda 03 nya ya teman-teman Yang mana untuk IP default Access point Tenda 03 nya Yaitu 192.168.2.1 Oke langsung saja Kita lanjut Untuk subnet mask nya Di sini kita isi 255.255.255.0 Karena di sini kita Menggunakan Slash 24 ya teman-teman Lalu untuk default gateway nya Yaitu 192.168.2.1 Kemudian Pada preferred DNS nya Di sini sebenarnya Tidak diisi juga Tidak apa-apa ya teman-teman Tapi di sini Dalam kesempatan kali ini Saya akan coba isi IP Preferred DNS server nya Sama dengan IP default gateway nya Yaitu 192.168.2.1 Kemudian kita klik ok Kita klik ok Lalu kita close Kita tutup saja Langsung saja Pada google search engine Di sini kita klik add Lalu pada pencarian google Di sini kita ketik IP default Tenda 03 nya Yaitu 192.168.2.1 Kemudian kita enter Oke untuk Username default nya Di sini admin ya teman-teman Kita masukkan admin Lalu untuk default password nya Juga admin Kemudian kita login Oke ini merupakan Tampilan awal Menu pada Akses point Tenda 03 nya teman-teman Di sini kita lihat pada status Pada status Di sini terlihat Vimware versi nya Menggunakan versi 1.0.0.1.3.9.2.8 Dengan hardware versi Versi 2.0 Oke Di sini terlihat Ada interface Wireless Client Ada interface Ada IRP Table Ada Routing Table Langsung saja Untuk menjadikan Tenda 03 ini Sebagai access point Hotspot voucher Langsung saja Kita masuk ke Quick Setup Di sini juga bisa ya teman-teman Nanti di sini teman-teman Tinggal pilih Atau checklist pada AP AP in this mode Ini ya teman-teman Langsung saja Kita pilih next Kemudian SSID nya Di sini kita sesuaikan Dengan SSID Topologi jaringan kita ya teman-teman Di sini Dalam kesempatan kali ini Saya menggunakan SSID Baim Hotspot Langsung saja Kita ketik SSID nya Baim Hotspot Untuk channel nya Biarkan auto Saja ya teman-teman Lalu untuk security mode nya Di sini biarkan Non Non saja Karena di sini Buat access point Hotspot voucher Kemudian kita pilih next Lalu kita Save terlebih dahulu Oke kita tunggu Untuk access point Tenda 03 nya Melakukan rebooting Ya teman-teman Oke router tenda nya Sudah melakukan rebooting Langsung saja Kita coba Masuk lagi Admin ya teman-teman Kemudian password nya Juga admin Lalu kita pilih login Kemudian kita menuju Ke network Pada network di sini Kita pilih Static IP Ya teman-teman Langsung saja Di sini pada IP address Kita isikan IP yang sudah kita Sesuaikan Kita siapkan Untuk topologi jaringan kita Yaitu di sini Dalam kesempatan kali ini Saya menggunakan IP 192.168.100.2.24 Langsung saja Di sini untuk IP address nya Saya ganti menjadi 192.168.100.2 Ya teman-teman Lalu untuk Subnet mask nya Karena saya menggunakan Slash 24 Maka Subnet mask nya Yaitu 255.255.255.255.0 Lalu default gateway nya Di sini Kita isi 192.168.100.1 Untuk primary address nya Juga sama 192.168.100.1 Kemudian kita coba Scroll ke bawah Kemudian kita Save ya teman-teman Kita pilih OK Oke kemudian Langkah selanjutnya Kita akan Men-setting Kembali IP pada laptop kita Yang satu ring Menggunakan IP 192.168.100.2 ini Ya teman-teman Langsung saja Di sini kita menuju ke Ethernet network Pada laptop kita Kita klik kanan Lalu kita pilih Open network and sharing center Lalu kita menuju ke Local area connection Lalu kita menuju ke Properties Pada Properties Di sini kita masuk ke Internet protocol Presion 4 Lalu Untuk IP address nya Di sini silahkan teman-teman Ganti Disesuaikan dengan IP Yang satu ring Dengan IP Access point Hotspot voucher Tenda 03 nya ya teman-teman Langsung saja Di sini Kita ganti IP nya menjadi 100 Untuk default gateway nya Juga kita ganti menjadi 100 Lalu untuk Preferred DNS nya Kita ganti menjadi 100 Kemudian kita klik OK Kita klik OK Kita close Kita tutup saja Kita tunggu Sampai Browsernya melakukan Refresh Oke Di sini sudah selesai Melakukan refresh Langsung saja kita login Kembali ya teman-teman Untuk username nya Admin Masih default Lalu password nya Masih default Admin Kemudian kita pilih login Kita pilih never saja Lalu kemudian Langkah selanjutnya Kita cek pada wireless Wireless sudah sesuai dengan SSID hotspot yang sudah kita tetapkan tadi ya teman-teman Lalu untuk region disini kita tetapkan saja menjadi region sesuai dengan negara kita berdomisili Disini kita pilih Indonesia Kemudian untuk Broadcast SSID nya Biarkan enable saja teman-teman Lalu untuk network Mode nya Disini teman-teman bisa memilih 11B Slash G Slash N Ya teman-teman Supaya Apabila ada device End device dari Klien menggunakan HP yang tidak support Dengan BG saja Tapi dia support N Maka HP klien otomatis Terkoneksi Terkadang Ada sebuah laptop Itu tidak support N Atau bahkan Ada laptop Yang tidak support G Jadi untuk kesempatan kali ini Kita pilih yang lengkap saja Langsung Yaitu 11B Slash G Slash N Kemudian untuk channel nya Biarkan auto Untuk transmit power nya Biarkan default Lalu untuk settingan yang lain Biarkan default saja ya teman-teman Kemudian kita pilih Save terlebih dahulu Oke sudah tersimpan Lalu kita cek pada menu Advanced set disini Kita cek Untuk Settingan yang lain Biarkan default ya teman-teman Termasuk Antena polarization ini Biarkan horizontal polarization Tapi apabila kalau Antena polarization ini Pada posisi horizontal polarization Ya sinyalnya jelek Ke klien Maka teman-teman bisa mencoba menggunakan Antena polarization Vertical polarization ini ya teman-teman Kemudian yang lain Biarkan default Lalu kita save Oke kita cek lagi Untuk Akses control Biarkan default Lalu kita cek pada Advanced Pada Advanced Disini biarkan default saja ya teman-teman Lalu untuk Diagnosa Kita cek Biarkan default Untuk networknya Disini Network service-nya Disini kita cek Biarkan default saja teman-teman Biarkan seperti Itu kemudian kita menuju ke tools Pada tools disini Dia secara otomatis Time zone-nya Menyesuaikan dengan time zone Domicili kita ya teman-teman Lalu pada time interval disini Kita coba Yang paling lama Two weeks Kita pilih save Lalu pada maintenance Disini kita cek Disini ada menu restart Reboot Reset Upgrade Backup and restore Lalu disini kita Merubah Login defaultnya Teman-teman Kita pilih Administrator disini Kita edit Untuk Old username-nya Defaultnya admin Old password-nya admin juga Lalu untuk New username-nya Kita jadikan admin saja Lalu untuk New password-nya Kita coba Review Lalu Confirm password-nya Juga review Review Atau New username-nya Juga disini Kita ganti menjadi review saja Oh review 5 digit Gak bisa Review Coba Gak mau juga disini Biarkan admin Kemudian berarti Kemudian kita pilih save Oke kita coba login Menggunakan username yang baru Admin Lalu password-nya review Kemudian kita pilih Kemudian kita pilih login Oke langkah selanjutnya Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman Pada network Disini kita scroll ke bawah Sudah sesuai ya teman-teman Lalu karena disini kita akan menjadikan Antena tenda 03 ini Menjadi sebuah access point Hotspot voucher Maka DHCP server disini Kita Disable ya teman-teman Biarkan disable Seperti ini Lalu Kita cek pada DHCP client DHCP client Kita cek Oke Sudah sesuai ya teman-teman Kelebihan dari tenda 03 ini Dia sudah support VLAN ya teman-teman Disini Sudah support VLAN Jadi apabila topologi jaringan teman-teman Menggunakan VLAN Bisa menggunakan Access point Tenda 03 ini Sebagai access point Hotspot vouchernya ya teman-teman Yang support VLAN Oke Langkah selanjutnya Kita akan coba reboot ya teman-teman Kita coba restart terlebih dahulu Tenda 03 ini Supaya settingannya Betul-betul tersimpan ya teman-teman Kita menuju ke tools Lalu kita menuju ke maintenance Lalu kita pilih reboot Lalu kita pilih ok pada notifikasi Kita tunggu Kurang lebih 1 menit Access point Tenda 03 nya melakukan reboot Oke Proses rebooting nya sudah selesai Langsung saja disini Kita Cek SSID BAM hotspot Yang sudah kita buat tadi Sudah keluar apa belum Oke disini terlihat ya teman-teman Untuk SSID BAM hotspot nya sudah keluar Ya teman-teman Sudah berhasil Kita buat Langsung saja Untuk Access point Tenda 03 ini Kita masukkan ke server RB750GR3 kita ya teman-teman Untuk melakukan pengujian Saya tancapkan Pada ether Interface ether 2 Lalu laptop saya Saya coba Tancapkan kembali ke Routerboard RB750GR3 nya Pada interface ether 4 Oke Langsung saja disini Kita Cek IP DHCP server nya Disini sudah terdeteksi Apa belum Belum terdeteksi ya teman-teman Router tenda nya Kita cek pada IP Nextboard Kita cek pada Interface saja Oke disini Untuk interface Ether 2 nya sudah Ada pergerakan ya teman-teman Yang artinya Router tenda kita Sudah berhasil Terkoneksi Kita cek pada IP IRP Oke disini Sudah terdeteksi ya teman-teman Menggunakan IP 242 ini ya teman-teman Langsung saja Saya akan Mencoba Langsung Menggunakan laptop Untuk mengkoneksikan Ke SSID Biome Hotspot ini ya teman-teman Yang kedua Saya akan coba Menggunakan Handphone saya Oke langsung saja Kita masuk Ke Micmon nya terlebih dahulu ya teman-teman Kita coba masuk ke Micmon Kita lihat Untuk Ready Yang akan kita coba Yaitu Menggunakan Voucher 1 hari saja Kita coba Voucher 1 hari Mana ya Oke Yang ini kita coba Oke Kita coba Reload lagi Micmon nya ya teman-teman Teman-teman kita coba Masuk lagi ke Micmon nya Kita cari Micmon Ini micmon Kita coba Open Pada notifikasi Kita pilih Yes Kita tunggu Oke Sudah Running ya teman-teman Servernya sudah aktif Kemudian kita pilih Open Micmon saja Langsung Disini untuk Username nya Review Password nya Juga Review Kita pilih Login Oke Langsung saja Kita open ya teman-teman Kita masuk ke Hotspot user yang aktif Oke Kita coba Voucher yang Satu hari Kita coba Sumpahnya yang Paling atas ini Oke Kita copy Saja ya teman-teman Ini kita copy Kita copy Dua Voucher nanti Oke Kita paste Disini Tuh kata Sandi nya Ini menggunakan 5533 Saja Disini Kita paste Disini Password nya ini Oke Kemudian Kita coba lagi Menggunakan Voucher yang Satu minggu Teman-teman Semoga kita menggunakan Voucher yang ini Untuk Tester pada HP saya nanti Kita cek Password nya 2253 Kita copy Saja Ini voucher Satu minggu Kita cek Disini Satu Minggu 2253 Password nya 2253 Oke Langsung saja Teman-teman Kita coba Tes Menggunakan Laptop saya Sebelumnya Saya cabut Terlebih dahulu Kabelan Yang menancap Pada laptop Saya Oke Langsung saja Disini Kita pilih SSID Baim Hotspot Kita Koneksikan Oke Kita pilih Public Network Kita close Saja Teman-teman Disini Additional Logon Information May be Required Oke Kita coba Masuk lagi Ke DNS Hotspot Saya Teman-teman Yaitu Revis Dot Net Kita enter Oke Disini Saya coba Masukkan Kata Sandi Saya Yaitu Admin Password Rivi Kita pilih Connect Oke Hi Admin Sudah Connect Ya teman-teman Hi Admin Kita coba Logout Kemudian Kita coba Login Lagi Admin Kita coba Logout Lagi Kita coba Hapus Riwayat Terlebih dahulu Ya teman-teman Mungkin ini Kedeteksi Story Kita coba Masuk ke Story Oke Kita coba Hapus 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 Oke Cukup Oke Kita coba Masukkan lagi Revis Dot Net Kita coba Logout Kita coba Login Login Lagi Login Admin Disini Kita Non aktifkan Terlebih dahulu Kita coba IP Hotspot Admin User Admin Ini Kita hapus Terlebih dahulu Admin Kita hapus Oke Oke Langsung Langsung Kita coba Lagi Disini Kita logout Kita coba Login Lagi Oke Disini Kita coba Masukkan Sumpamanya Voucher Yang Satu hari Ya teman-teman Dengan Username Timnya Ini Passport 5533 Langsung Saja Disini Kita Face Passport 5533 Kita pilih Connect Oke Untuk Voucher Satu hari Sudah berhasil Kita login Ya teman-teman Kita coba Speedtest Sebelumnya Kita cek Pada Mikrotik Kita Disini Kita Coba Cek Pada User Active Oke Disini SSID ABC DTK CC Ya teman-teman Terus Dengan Profil Yang kita Gunakan Ini Dengan IP 100.240 Langsung Saja Kita coba Disini Sudah saya Limit Menjadi 2 Mega Ya teman-teman Sebelumnya Kita cek Disini Open Oke Kita coba Open Kita cari Kita scroll Ke bawah Oke Yang ini Yang aktif Voucher Satu hari Dengan limit 2 Mbps Ya teman-teman Kita coba Cek Voucher Satu hari Saya limit 2 Mbps Ya teman-teman Kita masuk Ke Profile Disini Kita Menuju Ke Profile List Oke Voucher Satu hari Saya limit 2 Mbps Ya teman-teman Disini Terlihat 2 Mbps Lalu Voucher Satu minggu Juga Saya limit 2 Mbps Langsung Kita coba Speed Test Speed Test Oke Kita coba CBN Kita cek Pada Mikro T kita C Kita Coba Go Kita cek Pada user Aktif Ini ya teman-teman Kita cek Pada Pada Q3 Nah ini ya teman-teman Sudah berjalan 2 Mbps Oke Mendekati 1,9 Uploadnya Juga 2 Mbps Oke Pas ya teman-teman Oke Langkah selanjutnya Saya akan coba Menggunakan HP saya Dengan Menggunakan Voucher Satu minggu Ini ya teman-teman Langsung saja Disini Saya akan Menyalakan HP saya Terlebih dahulu Oke Teman-teman Disini Kita akan Coba Menggunakan HP saya Ya teman-teman Langsung saja Disini Saya Cek Saya hubungkan Dulu ke Access point Tenda 03 nya Dengan SSID Ini ya teman-teman Baim Hotspot Kita koneksikan Oke Butuh Autorisasi Kita tunggu Revis.net Langsung saja Disini kita masukkan Username nya Yaitu Menggunakan Username ABCD PPP PPP SX ABCD PPP B nya Kebanyakan PPSX Dengan Password nya 2253 2253 Kita pilih Connect Oke Sudah berhasil Terhubung Teman-teman Terlihat disini By Moshpot Terhubung Langsung saja Disini kita coba Speedtest ya teman-teman Kita cek Pada simple key nya Disini terlihat Ini Output voucher Yang saya gunakan Mendapatkan IP 100.253 Oke Langsung saja ya teman-teman Kita Lakukan Speedtest Speedtest 10.253 Disini saya limit Menjadi 2 MBPS Kita coba CBN Oke Kita pilih go Oke Ping nya 16 Lalu jitter nya 2 Oke 1.9 Mendekati ya teman-teman 2 MBPS itu Disini sudah Sampai merah Oke disini User aktifnya Sudah terdeteksi ya teman-teman 238 IP nya Oke Upload nya juga 1.9 Mendekati 2 MBPS ya teman-teman Oke teman-teman Demikian Bagaimana Cara setting Antena-antena Dacosoft 3 Menjadi Sebuah Access Point Hotsword Pocher Dalam kesempatan kali ini ya teman-teman Semoga dapat Bermanfaat Buat teman-teman Kus kalian semuanya Apabila ada pertanyaan Teman-teman Silahkan Bertanya di kolom Komentar ya teman-teman Akhir kalam Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di next video ya teman-teman